Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih atas Sabutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Bapak Wahyu Dinata Dan juga sekaligus memimpin doa Pada malam hari ini Luar biasa sekali ya dan saat lagi Kita sama-sama akan menyaksikan jalannya Debat kedua mamah hari ini Semoga berjalan dengan aman Lancar dan kondusif ya hingga iracara malam hari ini Seperti harapan kita bersama Tanggal 27 mendatang 27 November 2024 Pastikan Anda juga sudah memastikan Pilihan Anda untuk datang ke bilik suara Baik hadirin dan pemirsa Debat kedua calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 Segera dimulai dan dipandu oleh moderator Dan inilah moderator debat kedua Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Rifana Pratiwi dan Friska Clarissa Selamat berjaksikan Terima kasih Anggi, Anggi dan juga Didi Selamat malam para hadirin dan juga pemirsa Selamat malam hadirin dan pemirsa Langsung saja kita memulai debat malam hari ini Pada debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 Terdapat 7 panelis Dan kami mohon berkenan para panelis Untuk berdiri saat kami sebutkan namanya Baik kami mulai panelis pertama Profesor Dr. Arief Satria Rektor Institut Pertanian Bogor University Panelis kedua Dr. Dr. Taufik F. Pasiak M.Kes MPDI M.H. Dekan FK UPN Veteran Jakarta Panelis ketiga Dr. Tauhid Ahmad Ekonomi Senior Indef Panelis keempat Timbul Siregar SSI SH MM Praktisi Hukum Kesehatan Selanjutnya panelis kelima Dimas Oki Nugroho SIP Enfil PhD Ahli Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Panelis ke enam Felicia Putri Ciasaka CFA Akademisi Muda Ahli Ekonomi dan Keuangan Dan panelis terakhir malam hari ini Dr. Muhammad Indadun Rahmat MSI Ahli Pembangunan Berbasis Hak Azazi Manusia Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis Pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh ketua panelis debat kedua Kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Bapak Wahyu Dinata Dan ketua panelis debat kedua Bapak Arief Satria Kami silahkan untuk menuju ke panggung Silahkan menuju ke panggung Bapak Dan kami silahkan ketua panelis untuk menyerahkan amplop pertanyaan kepada ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Berikan tepuk tangan yang meriah Ini adalah amplop pertanyaan untuk debat kedua malam hari ini Terima kasih untuk ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan ketua panelis Kami silahkan untuk kembali ke tempat Dan sebelum memulai debat Terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh hadirin di dalam ruangan maupun di luar ruangan Dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Yang akan berdebat malam hari ini Mari kita simak bersama tata tertib malam hari ini Tata tertib debat Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan Dan tidak membawa barang-barang yang dilarang Serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat Yang dapat memasuki area debat Hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP Hanya diperbolehkan mengantar ke area debat Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas Yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye Dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban Dan tidak meneriakan yell-yell atau slogan Dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan Maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi Dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali Para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024 Kami mohon para calon untuk berdiri sejenak Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Muhammad Ritwan Kamil dan Bapak Haji Suswono Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIKMM MHUM Dan Bapak Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT Dan berikutnya kami perkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau SIDUL Dan langsung kita mulai acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024 Terima kasih Terima kasih hadirin mohon tentang sejenak Kita lanjutkan acara Terima kasih Pada sesi pertama ini saudara kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon Dan perlu kami informasikan kepada para hadiri dan pemirsa sekaligus kepada seluruh pasangan calon yang hadir malam hari ini Dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Kami persilahkan kepada Bapak Dharma Pongkerkun dan Bapak Kunwardana Untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan, Salam Pancasila Salam Pancasila Paslon Darmakun 02 Mempunyai program unggulan yaitu Getuk Tular Adap Getuk Tular Adap adalah suatu sistem ekonomi adap Yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta Yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta Karena mengamankan ekonomi rakyat Sehingga rakyat dapat bertahan Bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya Kenapa unggul? Karena hanya dengan di rumah saja Ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya Jadi rakyat Jakarta Jangan lagi merasa khawatir terusir dari Jakarta Walaupun biaya hidupnya mahal Dan kami sudah menyiapkan tim ekonomi adap Untuk mengawal proses daripada sistem ekonomi adap ini Dan akan dilanjutkan oleh Pak Kun bahwa sudah ada subsistem Support system yang akan disampaikan oleh Pak Wakil saya Baik Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif Meningkatkan kesetaraan Dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial Kita perlu lompatan Lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital Untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh Maka perlu penggelaran infrastruktur digital Untuk itu kita akan memberikan internet gratis Untuk setiap rumah di Jakarta Kemudian kita juga akan memagari Dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif Dengan juga melihat traffic yang ada Dan yang ketiga dengan regulasi Kemudian kita juga akan memberikan aplikasi Ya di dalam Jaki Menjadi super apps Menjadi super portal Di sana ada aplikasi kesehatan Pendidikan Keuangan bahkan transportasi Ya rencananya kita Kita ingin membuat aplikasi Ojek online Ya dengan memberikan Kesejahteraan Yang lebih bagi para ojol Yaitu dengan tidak adanya potongan Untuk para ojol Dan juga dengan memberikan BPJS kesehatan Gratis BPJS kita negara kerjaan Untuk jaminan kecelakaan kerja Dan jaminan kematian Gratis untuk mereka Kemudian kita juga akan Memperbaiki tata kelola Dengan memperkuat transparansi Dan partisipasi publik Dengan apa? Dengan teknologi blockchain Yang akan menjamin keamanan Dan menjamin transparansi Tidak lagi ada mismanagement Penyimpangan, korupsi, pungutan liar Dan juga orang-orang dalam Yang bisa memanipulasi data Semuanya akan secure Dan disini kita akan gunakan aplikasi ini Untuk berbagai hal Pengadaan barang dan jasa Pengelolaan keuangan Dan transparansi anggaran Dan pajak juga dan seterusnya Kami ingin mengakhiri dengan pantun Jalan-jalan di Jakarta Kita Melihat Monas Dengan bahagia Waktu anda habis Cukup Waktu anda habis Terima kasih Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor 2 Selanjutnya Kami persilahkan Pasangan Calon nomor Bapak Pramono Anung Bapak Pramono Anung Saya juga Ke Tambora Ke Tanah Abang Ke Taman Sari Pergi ke tempat-tempat yang Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Saya menemukan Banyak sekali warga Yang hidupnya Sangat kekurangan Persoalan Jakarta yang paling utama Menurut saya Adalah perbedaan Ataupun disparitas Kaya dan miskin Untuk itu Kalau saya diberikan Kesempatan menjadi Gubernur Jakarta Maka saya Dengan Bang Dul Akan bekerja Dengan sungguh-sungguh Paling utama Dan terutama Mengentaskan Kemiskinan Untuk itu Yang pertama Kartu Jakarta Pintar Sangat diharapkan Oleh warga Jakarta Untuk itu KJB tidak lagi Terpusat Di Rawabunga Penyelesaiannya Harus selesai Di masing-masing Kecamatan 44 Kecamatan Yang ada di Jakarta Bagi penerima KJB Mereka rata-rata Belum pernah melihat Monas Taman Mini Kemudian juga Ancol Museum Dan juga Ragunan Untuk itu Penerima KJB Akan kami gratiskan Untuk bisa melihat Tempat-tempat tersebut Secara khusus Untuk KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Tidak Dievaluasi Setiap tahun Mereka akan mendapatkan Langsung Sampai dengan selesai Kuliahnya Ditanggung oleh Pemerintah Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Sekalian Secara khusus Saya kebetulan Dari keluarga Yang sangat sederhana Untuk itu Kami akan menunjang Program yang Dilakukan oleh Pemerintah Pusat Oleh Presiden Prabowo Subianto Yaitu Makan siang gratis Maka kami berikan Sarapan gratis Di pagi hari Karena kami tahu Ini sangat dibutuhkan Oleh Warga Jakarta Yang berikutnya Kesehatan Kami akan memperbaiki Puskesmas yang ada Memberikan pelayanan Yang lebih baik Dan secara khusus Saya akan membangun Rumah sakit Yang ada di Cakung Karena dengan Kepadatan penduduk Yang ada Cakung Sangat memerlukan Rumah sakit Daerah Untuk itu Kami juga akan mempunyai Pasukan putih Yang akan khusus Untuk para lansia Karena lansia Perlu pelayanan Juga di rumah Masing-masing Maka kami akan Melanggadakan Jemput bola Untuk pahlawan Kemasyarakatan RT, RW, Jumantik, Dasawisma Maka kami akan memberikan Insentif yang lebih Dari sekarang RT menjadi 2 kali Dari 2 juta Menjadi 4 juta RW dari 2,5 juta Menjadi 5 juta Kemudian Jumantik dan Dasawisma Dari 500 ribu Menjadi 1 juta Kepada guru Honorer Jakarta Sekarang ini Yang rata-rata Mereka menerima Hanya 2 juta rupiah Maka kami Akan berikan Upah minimum regional Yaitu 5 juta rupiah Bapak ibu Saudara-saudara sekarian Kami juga Akan membuka Lapangan kerja Di Jakarta Sejumlah 500 ribu Pekerjaan Dan kami Akan mengalokasikan 300 miliar rupiah Untuk UMKM Terutama Untuk para wanita Sebagai penggerak Dan yang terakhir Saya dan Bang Dul Berjanji Akan menyelesaikan Persoalan-persoalan Di lapangan Membuat warga Jakarta Bisa tidur lebih nyaman Dan mereka juga Kebutuhan dasarnya Terpenuhi Saya Akan menjadi Pemimpin Gubernur Bagi semua golongan Semua agama Dan bagi semuanya Jakarta menyala Baik Waktu habis Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kepada pasangan Calon nomor urut satu Mohon tenang Hadirin Mohon tenang Terima kasih Mohon tenang Sekali lagi Mohon tenang Mohon tenang terlebih dahulu Terima kasih Berikutnya Kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut satu Bapak Ridwan Kamil Dan Bapak Suswono Untuk menyampaikan Visi misi Dan program kerja Waktu anda Empat menit Dimulai sejak Berbicara Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Warga Jakarta Yang kami sayangi Kami cintai Bertemu lagi Dengan saya Ini tukang kado Ini tukang sepatu Kami pasangan ridho Pasang urut Nomor satu Bapak Ibu yang saya hormati Izinkan saya mencintai Bapak Ibu warga Jakarta Dengan gagasan-gagasan Tentunya kami Juga menjalani Selama hari-hari Dan minggu-minggu Ke wilayah-wilayah Jakarta Menyapa Berdialog Dan kami menemukan Dari dialog-dialog itu Ada isu-isu pendidikan Yang terus dicurhatkan Ada isu akses kesehatan Ada isu kepadatan Kekumuhan Dan isu-isu Sembako yang masih mahal Lapangan pekerjaan yang susah Dan lain sebagainya Oleh karena itu Pasangan ridho Ingin memberikan jawaban Terhadap hal tersebut Pendidikan Pada Bapak Ibu warga Jakarta Tahun depan Gratis di swasta Dari SD sampai SLTA Dan Kepada guru-guru Kita akan kurangi Bebannya Menjadi Yang lebih ramah Mengurusi siswa Ketimbang mengurusi Hal-hal teknis lainnya Guru fokus tetap Dalam pendidikan BPJS Kita 100% Karena masih ada 10% Warga Jakarta Yang tidak Mendapatkan Akses Kesehatan Makan gratis Bersama program Pak Prabowo Kita akan jaga Kita akan Tambahkan Makanan gratis Untuk segmen-segmen Tertentu Yang membutuhkan Di Jakarta Kepada lansia Disabilitas Kita ada program Dokter keliling Untuk mereka Yang secara mobilitas Terbatas Dan Jakarta Sebagai kota stres Nomor 9 Kita selesikan Masalah stresnya Jika butuh curhat Ada aplikasi Maupun mobil curhat Jika dibutuhkan Isu ekonomi Tentu terbagi tiga Isu ekonomi Pasar Isu ekonomi Bawah Pasar Bisa kita kembangkan Menjadi pasar Besar dunia Di industri halal Misalkan Kemudian juga Permasalahan Lapangan pekerjaan Satu juta Lapangan pekerjaan Terdiri dari 600 ribu Di sektor formal Kemudian 300 ribu Di sektor UMKM Dan 100 ribu Di padat karya Di program 1 miliar per RW Yang akan diberikan Kepada RORW sejakarta Dan untuk Ekonomi besar Kota global Kita hadirkan pusat-pusat Pertumbuhan Is of doing business Kemudian untuk UM Untuk kelas menengah Kita hadirkan Gratisnya Yang namanya Digital Academy Untuk 100 ribu Genzi Kemudian Coworking yang gratis Kunian Di atas pasar Di atas stasiun Juga kita hadirkan Dan juga Pusat-pusat Pertumbuhan Wisata global Lainnya Menjadikan Jakarta Lebih maju Lebih baru Dilanjutkan oleh Pak Suswono Pertumbuhan Pak Ridwan 98% Pangan Jakarta Dipasok oleh Dari luar Jakarta Maka Ketahanan Pangan Jakarta Sungguh Sangat-sangat rawan Ridho Akan pastikan Bahwa Pasokan Pangan Aman sepanjang Ridho Memimpin Jakarta Langkah-langkah Yang akan dilakukan Pertama Melakukan kontrak Kerjasama Dengan daerah-daerah Pemasok Atau penghasil pangan Dua menghadirkan Sembako murah Dengan menambah Anggaran subsidi pangan Sehingga banyak Yang bisa mengakses Dan memperbanyak Titik distribusi Sehingga rakyat Tidak perlu Antri panjang Tiga Memanfaatkan Lahan terlantar Untuk dijadikan Gerakan terwujudnya Urban farming Atau pertanian kota Dan memastikan KJP Plus Di era Pak Anies Tidak dihapus Bahkan ditingkatkan Cukup 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 Terima kasih kepada pasangan Calon nomor urus satu Dan silahkan Memberikan apresiasi Yang paling meriah Untuk seluruh Pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Malam hari ini Hadirin dan pemirsa Seluruh pasangan calon Telah menyampaikan Visi, misi, dan program Kerjanya Kita jedat lebih dulu Dan pada segmen berikutnya Kami akan memperdalam Visi, misi, dan juga program Kerja Para calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Yang telah disampaikan Tetap bersama kami Hadirin dan pemirsa Selain menjawab pertanyaan Masing-masing calon gubernur Juga diberikan kesempatan Untuk menanggapi Jawaban dari calon gubernur lain Dan untuk memastikan Debat berlangsung adil Maka pertanyaan Masing-masing subtema Akan diundi Baik Hadirin sekalian Pendalaman Visi, misi, dan program Kerja Akan dimulai Dengan calon gubernur Nomor urut 2 Baik Untuk itu kami Persilahkan Panelist Bapak Arief Satria Untuk mengambil Pertanyaan subtema Yang berada Di dalam fishbow Setelah itu Mohon diperlihatkan Ke kamera Untuk dilihat Hadirin juga moderator Silahkan Bapak Sudah diambil Dan dibuka Subtemanya Subtema Pariwisata Dan ekonomi kreatif Selanjutnya Saya akan mengundang Pandelis Bapak Taufik F. Pasyak Untuk mengambil Undian huruf Dari fishbowl Dan silahkan Ditunjukkan Ke kamera dan moderator Huruf C Subtema Pariwisata Ekonomi kreatif Huruf C Silahkan Friska Baik Rifana Saya ambilkan Untuk Amplopnya Masih tersegel Masih terjaga Kerahasiaannya Kami ingatkan Kami ingatkan Para calon gubernur Untuk mendengarkan Pertanyaan dengan Seksama Karena pertanyaan Tidak akan Kami ulangi Pertanyaan Untuk Calon gubernur Nomor Urdua Bapak Dharma Pong Rekun Subtema Pariwisata Dan ekonomi Kreatif Produk ekonomi Kreatif Di DKI Jakarta Terutama Di bidang Kosmetik Kuliner Dan fashion Menghadapi Persaingan ketat Dari produk Impor Yang seringkali Lebih murah Berkualitas Dan didukung Dana pemasaran Yang agresif Pertanyaannya Bagaimana Langkah nyata Dan inovasi anda Sebagai Keberpihakan Pada produk Ekonomi kreatif Lokal Di DKI Jakarta Waktu anda menjawab Dua menit Dimulai Dari anda mulai Berbicara Baik Bicara tentang Ekonomi Ekonomi kreatif Selain Bagaimana Kita mendatangkan Devisa Ribuan triliun Maka Kita harus Lindungi Produk lokal Dari produk asing Oleh sebab itu Kami sudah Menyiapkan Satu program Yang berlaku Untuk semua Masalah Yaitu program Getuk Tular Adap Dimana Kami akan Membina Konsumen Maupun Produsen Konsumen Kami Bina Dan kami Ajak untuk Kompak Untuk Menggunakan Merk Yang ada Di Jakarta Terutama Karena Akibat pandemi Banyak Yang gulung tikar Oleh sebab itu Kami mengajak Mereka Untuk Kompak Karena Keuntungannya Mereka Akan Mendapat Residual Dari setiap Program ini Ketika mereka Hanya cukup Dengan mengganti Merk Produknya Dengan Merk Lokal Dan Kemudian Ada Satu lagi pihak Yang akan kami Bina adalah Perusahaan Perusahaan Besar Yang sekarang Sedang berjuang Untuk Kembali Hidup Yaitu Kami Bina Dengan Tim Ekonomi Adap Dan juga UMKM UMKM Ada dua UMKM yang baru Dan UMKM Yang Sedang Berjuang Untuk Mengatasi kesulitannya Yang kami Akan Bina Lewat Tim Ekonomi Adap Bagi mereka Yang ingin meningkat Menjadi Produsen Maka Kami Akan Membina Setiap UMKM Di setiap rumah Menjadi Industri Kecil Di Jakarta Sehingga Ekonomi Jakarta Akan Terus Menjadi Pusaran Ekonomi Sampai ke global Terima kasih Terima kasih Bapak Dharma Pemerintah Kesempatan berikutnya Kami berikan kepada Calon Gubernur Nomor Urut 3 Bapak Pramono Anu Untuk menanggapi Jawaban Dari Calon Gubernur Nomor Urut 2 Waktu anda satu menit Dimulai sejak Berbicara Silahkan Pengalaman saya Ketana Abang Saya melihat secara langsung Bagaimana kompetisi Produk lokal Dan juga Produk impor Untuk itu Yang harus dilakukan Oleh Pemerintah Jakarta Yang pertama Membantu promosi Kepada produk lokal Agar bisa bertarung Bertanding Di global Yang kedua Mengadakan pelatihan Kepada mereka Termasuk packagingnya Diberbuat lebih bagus Kualitasnya Yang diperbaiki Sehingga dengan Demikian ini Akan menjadi Betul-betul Bisa menjadi Produk untuk Bertarung di luar Dan yang tiga Kalah pentingnya Adalah permodalan Mereka harus tetap Dikuatkan permodalannya Sehingga mereka Bisa mandiri Dan untuk itu Kalau memang diperlukan Maka pemerintah Harus hadir Untuk memberikan Subsidi Yang terbuka Dan adil Bagi produk lokal Sehingga bisa Bertarung di Produk Inilah yang menjadi Kekuatan Dan saya sudah Melihat langsung Di Tanah Abang Dan ini bisa Dilakukan Terima kasih Baik Terima kasih Berikutnya Calon Gubernur Nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil Untuk menanggapi Jawaban Calon Gubernur Nomor urut 2 Waktu anda 1 menit Sejak berbicara Silahkan Iya Dua-duanya sangat baik Saya tambahkan Pasar-pasar yang sepi Kita aktifasi Dengan anggaran APBD Biar rame Banyak festival Sambil pedagang-pedagang Juga kita latih Dengan pelatihan digital Datanya mengatakan Setiap yang berdagang Via digital Pendapatannya Naik 26% Nah inilah yang harus Kita dorong Karena Jakarta Adalah kota UMKM Hampir 98% Adalah bisnisnya Bisnis tentang UMKM Yang ketiga Kita akan mendorong Shopping mall Shopping mall di Jakarta Itu dalam kendali gubernur Agar kewajiban Dan 30% Toko-tokonya Memamerkan Produk-produk UMKM itu Dipatuhi Kalau melanggar Bisa kita berikan sanksi Dan yang terakhir Adalah Saya akan bantu pribadi Ya Saya dulu Mempromosikan Dua produk Setiap hari Di IG story saya Kepada 20 juta Follower di media sosial Saya kira itu komitmen Terima kasih Baik terima kasih Calon gubernur nomor urut 1 Dan kesempatan selanjutnya Mohon tenang Kita akan melanjutkan Kesempatan selanjutnya Kami berikan kepada Calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun Untuk merespon tanggapan Dari calon gubernur nomor urut 1 Dan 3 Waktu anda Satu menit Dari anda berbicara Baik Justru disitulah kami Setelah mempersiapkan Tim ekonomi adab Yang akan membina Menyiapkan modal Menyiapkan bahan-bahunya Mendesain Juga menyiapkan ordernya Dan juga quality controlnya Pengiriman barang Sampai penagihan Kami sudah siapkan Tim ekonomi adab Yang akan terdiri Dari guru-guru honorer Agar guru honorer Punya pendapatan tambahan Tanpa harus disubsidi Dan kemudian Siapa yang bekerja Siapa yang akan kami bina Adalah setiap keluarga Keluarga kami ajak untuk kompak Karena dengan kekompakan itu Maka adab terbangun Itulah sifat gotong royong Kemudian dengan Sistem atau program Getuk Tular Adab ini Setiap orang di Jakarta Akan menerima Residu Selama Hidupnya Sampai Terima kasih Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Yang diberikan untuk Calon gubernur Nomor urut 3 Bapak Pramono Anung Untuk itu kami persilahkan Panelist Bapak Tauhid Ahmad Untuk mengambil Pertanyaan subtema Di dalam fishbowl Dan setelah diambil Mohon perlihatkan Ke kamera Untuk terlihat oleh Hadirin dan juga moderator Subtema Pembangunan Ekonomi Digital Dan UMKM Baik selanjutnya Kami akan mengundang Panelist Bapak Timbul Siregar Untuk mengambil Undian huruf dari Fishbowl Subtema Pembangunan Ekonomi Digital Dan UMKM Huruf C Baik Kami ambil Dalam kondisi Masih tersegel Dan kami ingatkan kembali Kepada calon gubernur Untuk mendengarkan dengan sesama Karena pertanyaan Tidak akan kami ulangi Subtema Pembangunan Ekonomi Digital Dan UMKM Menurut Riset Populix Tahun 2023 58% konsumen Lebih memilih Belanja online Yang berdampak Pada penurunan Pengunjung Dan omset Di banyak pasar tradisional DKI Jakarta Khususnya Pasar Tanah Abang Pertanyaannya Apa strategi Anda Dalam merevitalisasi Pasar tradisional DKI Jakarta Terutama Pasar Tanah Abang Waktu untuk menjawab Dua menit Dimulai Sejak Anda berbicara Silahkan Saya sudah Berkunjung ke Pasar Tanah Abang Dan saya Mendengarkan secara langsung Dari pedagang-pedagang Yang mengeluhkan Persoalan yang utama Adalah bukan di kualitas Tetapi persoalan yang utama Orang yang membeli Melalui online Mereka Harganya lebih murah Maka untuk itu Harus ada keberpihakan Dari Pemerintah Jakarta Apa yang akan kami lakukan Pertama kali Adalah memberikan Kemudahan bagi orang Yang berbelanja Maupun yang berjualan Di Tanah Abang Tanah Abang kita bikin rapi Promosi dilakukan bersama Pemerintah Jakarta Juga dengan Manajemen Tanah Abang Dan yang tidak kalah pentingnya Mereka menyatakan Permodalan menjadi Persoalan yang harus dibantu Untuk itu Kami telah membuat Menyiapkan 300 bilion rupiah Untuk membantu Permodalan Bagi Para pedagang Yang ada di Tanah Abang Terutama untuk Pedagang menengah kebawah Dan yang tidak kalah pentingnya Dalam kesempatan ini Kami akan membuka Lapangan kerja Untuk 500 orang Terutama UMKM Yang nanti Mereka juga bisa Berjualan di Tanah Abang Dan untuk itu Harus ada fairness Bagi orang yang berjualan Langsung Di Tanah Abang Maupun yang berjualan Melalui media online Dan Kami akan mengatur Supaya Yang jualan di online Tetap bisa dilakukan Tetapi di Tanah Abang Harus Mendapatkan Perhatian khusus Dari pemerintah Jakarta Saya pribadi Melihat Persoalan paling pokok adalah Di Tanah Abang Perlu dibantu Promosi Permodalan Kemudahan Untuk masuk Dan yang Lebih penting lagi Adalah Membangkitkan Semangat Untuk datang kembali Ke Tanah Abang Sebagai pusat grosir Internasional Nomor 1 Di Asia Tegara Dan itu akan kami lakukan Dan kami sudah berdialog Berbicara dengan mereka Dari hati-hati Dan kami akan lakukan Apa yang akan Kami lakukan di Tanah Abang Terima kasih Baik Terima kasih Calon Gubernur Nomor 3 Kini kami Persilahkan kepada Calon Gubernur Nomor 1 Bapak Rituan Kamil Untuk merespon Jawaban dari Calon Gubernur Nomor 3 Waktu ada 1 menit Dari sekarang Ya terima kasih Saya kira ide-idenya Sangat baik Saya menambahkan Bahwa Salah satu visi Pasangan Rido adalah Membuat Jakarta Sebagai kota festival Sehingga untuk Mempromosikan Tanah Abang Kita bisa membuat Festival Tanah Abang Secara Internasional Meramaikan Secara bulanan Mingguan Tahunan Sehingga Aktivitas fisik Dari manusia Bisa datang lagi Ke sana Bank DKI Tentu akan diperintahkan Untuk memberikan Permodalan Seluas-luasnya Kepada Pedagang di Tanah Abang Dan juga Saya menemukan data Waktu saya belusukan Ke Tanah Abang Masih ada Tanah Pasar Jaya Yang Satu Lantai Sehingga kita Konsepkan Nanti di sana Ada pasar Berbentuk baru Temanya Ternak Misalkan Tapi di atasnya Ada Hunian Untuk Genzi Anak-anak Tanah Abang Bisa tetap tinggal Di pusat kota Meramaikan ekonomi Tanah Abang Terima kasih Baik Masih ada waktu Cukup Baik Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kepada calon gubernur Nomor urut 2 Bapak Dharma Pemerkun Untuk menanggapi Jawaban dari calon gubernur Nomor urut 3 Mohon tenang Hadirin Terima kasih Waktu Anda Satu menit dimulai Sejak berbicara Kalau kita mau jujur Dan memahami lebih dalam Apa yang dirasakan oleh Saudara-saudara kita di Tanah Abang Itu akibat pandemi kemarin Seandainya tidak ada pandemi Maka ekonomi akan terbang jauh Terbang tinggi Gara-gara pandemi terjadilah deflasi Deflasi akibatnya Pabrik banyak yang tutup Itu adalah efek pandemi Pada produsen Barang hilang dari pasaran Kalaupun tersisa Harganya mahal Jadi Solusinya Sehingga terjadi inflasi Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adap Akan menjawab Semua Masalah ekonomi di Jakarta Dengan Hanya bekerja dari rumah Mengisi aplikasi Yang sudah kami siapkan Dalam sistem blockchain Makasih Baik Masih ada waktu Bapak Cukup Terima kasih Calon gubernur nomor urut 2 Dan selanjutnya Kami berikan kesempatan Kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anu Untuk merespon tanggapan Dari calon gubernur nomor urut 1 Dan 2 Waktunya 1 menit Bapak Pramono Anu Dari mulai anda berbicara Apa yang disampaikan Oleh calon nomor 1 Maupun nomor 2 Tidak ada perbedaan Festival itu Bagian dari promosi yang ada Yang memang diperlukan Di Tanah Abang Untuk itu kami akan melakukan Tetapi yang tidak kalah penting Sekarang Para pedagang di Tanah Abang Perlu bantuan modal Dan untuk itu Kami secara khusus Akan memberikan kemudahan Bagi warga Tanah Abang Yang sekarang memang sedang Menghadapi tekanan Akibat harga Yang tidak adil Dan tidak fair Untuk itu Pemerintah Jakarta Akan hadir Memberikan bantuan Permudalan Yang lebih sederhana Dan mereka Meminta juga Untuk internet gratis Di Tanah Abang Kami akan kabulkan Kalau saya menjadi Gubernur Jakarta Dan itu Permintaan secara langsung Disampaikan kepada kami Yang terakhir Untuk pengusaha perempuan Di Tanah Abang Mereka juga minta Agar kreditnya Tidak dipersulit Di permudah Kami akan lakukan Untuk itu Yang paling penting Mudah-mudahan Mereka berdoa Buat saya Terima kasih Selanjutnya Kita akan beralih Kepertanyaan Untuk calon Gubernur Nomor 1 Bapak Ridwan Kamil Untuk itu Kami persilahkan Panelist Bapak Dimas Oki Nugroho Untuk mengambil Subtema Di dalam Fishbowl Silahkan Setelah diambil Mohon diperlihatkan ke kamera Untuk dilihat hadirin Dan juga moderator Baik Subtema Dibuka Subtema Kesehatan Selanjutnya Saya akan mengundang Panelist Ibu Felicia Putri Untuk mengambil Udian daftar pertanyaan Dari Fishbowl Silahkan Subtema Kesehatan Huruf C Amplopnya masih tersegel Terjamin Kerahasiaannya Kami ingatkan Sekali lagi Kepada seluruh Calon Gubernur Bahwa pertanyaan Hanya akan dibacakan Satu kali Dan tidak akan Diulang Pertanyaan Untuk calon Gubernur Nomor urut 1 Subtema Kesehatan Menurut Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Hanya 60,3% Anak di DKI Jakarta Yang mendapat ASI eksklusif Selama 6 bulan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Mengamanatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak Merupakan Tanggung jawab Pemerintah Pusat Dan Daerah Pertanyaannya Bagaimana Kebijakan Anda Untuk memastikan Seluruh Ibu yang bekerja Dapat memberikan ASI eksklusif Selama 6 bulan Waktu Anda menjawab 2 menit Dimulai dari Anda Berbicara Terima kasih Sarat Menuju Indonesia Emas Adalah tidak boleh Ada generasi Cucu kita Anak kita Yang terkena stunting Walaupun Ayu Ting Ting Rambutnya tidak keriting Memberantas Stunting Itu penting Oleh karena itu Memberantas Stunting Terlalu telat Jika sudah lahir Kita harus berikan Program kesehatan Sejak ibunya Masih hamil Program ASI Harus menyertai Setelah program Ibu hamil Sehingga Sebagai Calon Gubernur Jakarta Kita akan Mewajibkan Investasi Manusia Yang mahal ini Dengan Seluas-luasnya Memberikan Cuti Kepada Ibu-ibu Yang akan Menyusui Kemudian Disesuaikan Dengan produktivitas Kerjanya Kami akan Memastikan Di setiap Tempat-tempat Kerja di Jakarta Ada ruang Laktasi Ruang menyusui Yang privat Dan itu sudah Pernah kami lakukan Di periode Kepemimpinan kami Sebelumnya Kami juga Ingin memastikan Agar Ususnya Yang menyusui Dari golongan Menengah bawah Kita akan Memberikan Subsidi Penambahan Gizi-gizi Dari berbagai Dukungan Kartu yang sudah Kami siapkan Sehingga Mendapatkan Suplai Berupa Gizi baik Selain Air susu ibu Yang tentunya Menjadi Sebuah kebutuhan Nah kombinasi Peraturan Kombinasi Dukungan Bergizi Dan suksesnya Program Makan gratis Dari Bapak Prabowo Insyaallah Akan Melahirkan Kualitas Anak bayi Yang sehat Ibu yang sehat Gizi Yang disuplai Dijaga oleh Pemerintah Provinsi Jakarta Mudah-mudahan Dengan begitu Lahirlah Generasi emas Indonesia Yang datang Dari percontohan Granis emas Di Jakarta Terima kasih Baik terima kasih Calon Gubernur Nomor urut 1 Berikutnya Kami persilahkan Calon Gubernur Nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun Untuk menanggapi Jawaban dari Cagup Nomor Urut 1 Waktu 1 menit Dimulai saat Anda berbicara Apa yang Tadi disampaikan Itu baik Dan Saya akan Tambahkan sedikit Bahwa Sudah Perlu dipersiapkan Seorang ibu Agar air susunya Lancar Itu Dengan banyak Makan Daun katuk Sehingga Tidak perlu lagi Harus Memaksakan Disedot Air susu ibunya Dan tentunya Berikanlah Waktu Yang luas Untuk seorang ibu Mengasuh Anaknya Ada tempat-tempat Yang harus Disiapkan Di setiap Perusahaan Atau pabrik Sehingga Si ibu Bisa punya waktu Untuk menyusui anaknya Dan Kalaupun Ibunya diberikan libur Atau diberikan cuti Bisa Bekerja Dari rumah Dengan Konsep Getuk Tular Adap Ibu Dapat Menjalankan Program Pekerjaannya Hanya dari rumah Terima kasih Baik Selanjutnya Calon Gubernur Nomor Urut 3 Bapak Pramono Anung Kami persilahkan Untuk menanggapi jawaban Dari Calon Gubernur Nomor Urut 1 Waktu anda 1 menit Sejak berbicara Silahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Yang mengatur Tentang kesejahteraan Ibu dan anak Sebenarnya sudah mengatur Secara detail Mengenai hal ini Seribu hari pertama Merupakan waktu Yang penting Untuk menjaga Kehidupan Bayi tersebut Untuk itu Apa aksi Yang harus dilakukan Secara Real Kami akan mengadakan Aksi yang eksklusif Seperti pertanyaan Tadi Yang pertama Harus ada yang namanya Day Care Yang kedua Adalah Ada ruang Untuk laktasi Yang ketiga Adalah Posyandu Dan yang paling penting Semua itu Dilakukan Untuk menjaga Jangan sampai Bayi tadi Terkena Stunting Karena stunting Ini sekarang di Jakarta Masih lumayan Cukup tinggi Sekitar 14% Untuk itu Seperti undang-undang Telah mengatur Maka aksi Yang saya sampaikan Tadi Harus dijalankan Dan saya yakin Ini akan menjaga Stunting yang ada Terima kasih Baik Terima kasih Calon Gubernur Nomor 3 Dan terakhir Calon Gubernur Nomor 1 Bapak Rituan Kamil Untuk merespon tanggapan Dari Calon Gubernur Nomor 2 Dan juga 3 Waktu Anda 1 menit Dari mulai Anda mulai berbicara Kami menyadari Bahwa tidak semua Urusan bisa beres Dari Balai Kota Itulah kenapa Kami menganggarkan Satu miliar Selama lima tahun Untuk tiap RW Dimana Di dalam Penggunaannya Bisa Oleh Hal-hal yang Sifatnya Sesuai kebutuhan RW-nya Jika di RW Yang menengah bawah Ini Banyak ibu-ibu Menyusui Asinya Dan butuh Asupan-asupan Gizi tambahan Maka di anggaran Satu miliar Selama lima tahun Itu Bisa dipergunakan Untuk memastikan Kesehatan Gizi ibu Singkungan Anaknya Menjadi Sangat Baik Keanggapan Pada sesi ini Dan kita akan jeda terlebih dahulu Kami akan kembali Dengan pedalaman Visi misi dengan subtema lainnya Sejumlah gagasan Akan disampaikan oleh Tiga calon wakil gubernur DKI Jakarta Di segmen berikutnya Tetap bersama kami Dalam debat kedua Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024 Bapak Bapak Kunwardana Dan kami akan mengundang Panelist Bapak Imdadun Rahmat Untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishball Dan diperlihatkan ke kamera Sudah diambil dan mohon diperlihatkan Subtemanya adalah penanganan ketimpangan sosial Dan kami berikutnya akan mengundang panelist Bapak Arief Satria Untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishball Silahkan Bapak Silahkan diperlihatkan ke kamera Penanganan ketimpangan sosial huruf B Silahkan Friska masih tersegel ya Terima kasih Rivana Amplop masih dalam kondisi tersegel Dan sekali lagi kami mengingatkan Untuk para calon wakil gubernur Mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan tidak akan kami ulangi Saya buka Pertanyaan untuk calon wakil gubernur Nomor urut 2 Bapak Kunwardana Subtema penanganan ketimpangan sosial Data Indef tahun 2023 menyatakan Di DKI Jakarta terdapat 26,1% penduduk kelas menengah Sementara penduduk menuju kelas menengah Sebanyak 52,1% Mereka saat ini terhimpit oleh daya beli Yang semakin menurun Pertanyaannya Menurut anda Selain bantuan sosial Bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut Silahkan dijawab dalam waktu 2 menit Dimulai saat anda berbicara Baik Yang pertama itu adalah Bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak Jadi kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta Jobs for all Itu yang pertama Yang kedua Dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak Yaitu dengan UMP Yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi Dan juga inflasi Kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok Sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak Untuk itu survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting Yang ketiga Kita ingin juga mendorong mereka para UMKM Untuk bisa produktif Dan kita memiliki program yang namanya Akademi Independent Yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi mereka secara gratis Ya karena mereka ini adalah orang-orang yang perlu didukung Dan kalau kita melihat ibu-ibu atau emak-emak ya Ini juga bisa sangat produktif Ya untuk itu kita ingin berikan pelatihan Dan bagaimana pelatihan secara offline nya Itu kita juga punya program namanya Warung Independent Mereka bisa berinteraksi kolaborasi di Warung Independent itu Dan juga ada pemodelan-pemodelan yang bisa mendukung best practice Agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif Jadi potensi dunia digital ini membuka peluang-peluang bagi mereka Untuk juga bisa kreatif dan mendapatkan penghasilan yang layak Untuk kebutuhan di DKI Jakarta Baik terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2 Berikutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karnosi dulu untuk menanggapi jawaban Dari Cawagup nomor urut 2 Waktu 1 menit dimulai sejak anda berbicara Terima kasih Memang tidak bisa dipungkiri Gini Razio di Jakarta ini tertinggi secara nasional Itu kenyataan Karena di Jakarta ini golongan half banyak dan golongan rendah juga banyak Nah apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat Pertama adalah pangan harus murah Kita harus memperpendek rantai pasok Kemudian kita lanjutkan kontrak farming Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD Pangan Jakarta Nah yang kedua transportasi publik harus terjangkau Armada harus ditambah Rute diperbanyak terutama perluasan wilayah Jabodetabek Kemudian waktu tunggu harus dipangkas Transbohodetabek dan Transjakarta ini Kemudian akses pendidikan harus gratis KJP, KJMU harus kita utamakan Mungkin itu Baik terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 3 Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Waktunya 1 menit dimulai dari anda mulai berbicara Saya sepakat bahwa memang generasi di Maret 2024 0,423 ini memang tentu saja sangat signifikan Oleh karena itulah Kenapa Rido akan menerbitkan kartu kamu Kartu Jakarta Maju Kartu kamu adalah kartu yang Akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus Di masa Pak Anies akan kita teruskan Bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim Dan kartu pelayan rumah ibadah Kami akan berikan bansos yang tepat sasaran Karena saat ini banyak Setelah kami berdiskusi dengan mereka Mereka banyak yang mengeluh Ada saya bertemu dengan Ibu Halima di Cideng Bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta Tapi tidak punya kartu penduduk Sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut Dan kami akan dirikan sekolah perempuan maju Agar mereka juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan Baik, terima kasih Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur Nomor urut 2 Bapak Kunwardana Untuk memberikan respons terhadap jawaban Dari calon wakil gubernur Nomor urut 3 dan 1 Dan kami mohon hadirin tenang Kami mohon semua hadirin dan pendukung Untuk menjaga ketertiban Agar tidak mengganggu konsentrasi Dari seluruh pasangan calon Dan kami memiliki hak Untuk mengeluarkan Anda Dari ruangan ini Jika tidak bisa mematuhi tata tertib Dan kami persilahkan calon wakil gubernur Nomor urut 2 Memberikan respons Dalam waktu 1 menit sejak berbicara Baik, kita juga memiliki kartu Yang namanya Jakarta Kuaman Dimana salah satunya adalah Untuk bisa memastikan Bahwa warga Jakarta ini bisa sejahtera Dan memiliki daya beli yang tinggi Kita juga memberikan Berbagai pelatihan-pelatihan vokasi Kita ingin bangun sistem Dimana nanti Pencari kerja Dan juga pasar kerja Itu memiliki Satu integritas Satu kerjasama yang baik Sehingga Nanti Mereka Bisa dapat Bekerja dengan baik Sehingga pendapatan mereka Juga bisa lebih optimal Pelatihan-pelatihan juga Yang memungkinkan mereka Potensi itu bisa teroptimalkan Di pasar kerja yang ada Dan yang berikutnya itu adalah Kita akan mencabut Batas usia kerja Dengan ini memungkinkan Semua bisa bekerja Untuk bisa mendapatkan Pendapatan yang layak Terima kasih Baik terima kasih Calon Wakil Gubernur Nomor Uru 2 Selanjutnya kita akan beralih Ke pertanyaan berikutnya Untuk itu kami Persilahkan panelis Bapak Taufik F. Pasiak Untuk mengambil subtema Di dalam fishbowl Setelah diambil Mohon perlihatkan ke kamera Untuk dilihat oleh hadirin Dan juga moderator Sudah diambil subtemanya Kita akan lihat Subtema Kebutuhan pokok Kebutuhan pokok Infrastruktur Terintegrasi Pelayanan dasar Selanjutnya saya akan mengundang Panelis Bapak Tauhid Ahmad Untuk mengambil undian daftar pertanyaan Dari fishbowl Kebutuhan pokok Infrastruktur Terintegrasi Dan pelayanan dasar Huruf B Saya ambilkan Amplopnya masih dalam Kondisi tersegel Silahkan Rifana Baik Kami ingatkan sekali lagi Pertanyaan Hanya dibacakan Satu kali Dan tidak akan kami ulang Pertanyaan Untuk Calon wakil gubernur Nomor urut 3 Bapak Rano Karno Subtema Kebutuhan pokok Infrastruktur Terintegrasi Dan pelayanan dasar Menurut Badan Pusat Statistik Penyumbang utama inflasi Bulan September 2024 Adalah kelompok Makanan Minuman dan Tembakau Di mana Beras Adalah komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Pertanyaannya Menurut Anda Bagaimana strategi Mengendalikan Inflasi pangan Tanpa harus Bergantung Pada produk Impor Bagaimana pula Untuk mendapatkan Pangan lokal Yang harus bersaing Dengan provinsi Lain Waktu Anda menjawab 2 menit Dimulai Anda berbicara Kita harus menciptakan Pangan murah Seperti saya sampaikan Tadi Dan kita juga harus Memperpendek rantai Pasok dengan Sistem kontrak Farming Dengan kelompok Tani dan selama ini PMDADKI Telah melakukan hal itu Kemudian kita Ciptakan Pasar Agar apa Harga bisa menjadi Murah Itu yang pertama Yang kedua untuk Hunian dan transit Oriented Development Menyediakan hunian Terintegrasi dengan Transportasi publik Dengan prinsip Yang dikatakan Transit Oriented Development Ini Nah kemudian Harus kita lahirkan Jakarta Jernih Air bersih Dan sanitasi Di Jakarta Menjadi masalah Memberikan hak dasar Air bersih Dengan cakupan Pelayanan pepipaan Menuju 100% Karena Jakarta ini Baru mencapai 44% Inilah Kendala utama Sehingga Pelayanan dasar Di Jakarta ini Menyeluruh Kemudian Kita akan Melakukan Yaitu yang dikatakan Super App Jaki ini Untuk mendekatkan Pelayanan publik Kependudukan Pengaduan Sampai perizinan Dalam genggaman Tanpa pungli Dan yang terakhir Adalah Trans Jabodetabek Kita akan melakukan Pembuatan Yaitu Transportasi untuk Jarak 500 meter Rumah Dijangkau Transportasi publik Menambah rute Dan jumlah Headway Atau waktu Tenggu Harus dilakukan Tiga menit Dan kemudian Kita akan memberikan Gratis kepada 15 golongan Masyarakat Yang bisa Menggunakan seluruh Transportasi Publik Yang ada di Jakarta Seperti MRT LRT Baswe dan Jaklingko Mudah-mudahan dengan ini Salah satu Permasalahan tentang Inflasi terjadi di Jakarta Bisa tertanggulangi Mungkin itu Terima kasih Waktunya masih ada Bapak ingin ditambahkan Cukup Terima kasih Sekarang kami persilahkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Menanggapi jawaban Dari Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Waktu Anda Satu Menit Dari Sekarang Baik Tadi dikatakan bahwa Masalah kebutuhan Paan Pokok Adalah masalah utama Di Jakarta ini Karena memang 98% Kebutuhan Jakarta Dipasok dari Di Luar Jakarta Oleh karena itu Kami akan Buat kerjasama Kontrak kerjasama Dengan daerah-daerah Penghasil Ada dua pilihan Kontrak langsung Ataupun BUMD kita Bisa berinvestasi Di daerah-daerah Yang penghasil Pangan Di antaranya Misalnya NTB-NTT Adalah Daerah penghasil Sapi Maka Bagaimana kita Bisa Membuat RPH modern Di sana Dan kemudian Dengan akses Melalui Pesawat Kita bisa Antar ke Jakarta Dengan demikian Kita bisa Mendapatkan Pangan yang Daging yang relatif murah Tetapi tentu Dengan dukungan Subsidi Transport Pesawat Terima kasih 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 Sekarang kami Persilahkan Calon wakil gubernur Nomor urut 3 Untuk Merespon Jawaban dari Calon wakil gubernur Nomor urut 1 Dan 2 Waktu ada 1 menit Dari sekarang Memang secara realita Jakarta tidak mungkin Bisa membangun pertanian Karena lahannya Tidak bisa Memenuhi itu Karena itulah Kenapa selama ini Pemerintah DKI Melakukan kontrak farming Dengan beberapa daerah Dengan Jawa Barat Termasuk dengan NTT Dan itu dilakukan Selama ini berjalan Dan ini dikerjakan Secara profesional Oleh badan usaha Milik daerah Yang disebut Pangan Jakarta Dijalankan secara profesional Dan kita lakukan Operasi pasar Hanya ini yang bisa Jakarta lakukan Dia tidak bisa Menanam dalam skala besar Dia tidak Tidak bisa mensupray Dalam kebutuhan yang besar Satu-satunya cara Yaitu Bekerjasama Dengan beberapa daerah Untuk melakukan Kontrak farming ini Mungkin itu yang bisa saya jawab Terima kasih Masih ada waktu Dimanfaatkan Atau cukup? Cukup? Baik Kita beralih ke pertanyaan Berikutnya Mohon tenang Terima kasih Kami persilahkan panelis Bapak Timbul Siregar Untuk mengambil Subtema di dalam Fishbowl Setelah diambil Mohon diperlihatkan ke kamera Untuk dilihat ke hadirin Dan juga moderator Subtema pendidikan Subtema pendidikan Selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Dimas Okinugroho untuk mengambil undian huruf dari Fishbowl dari subtema pendidikan Diambil untuk subtema pendidikan huruf A Subtema pendidikan huruf A Silahkan Friska masih tersegel Terima kasih Rifana Kondisi amplop masih tersegel Dan kami ingatkan untuk calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan tidak akan kami ulangi Pertanyaan Untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono Subtema pendidikan Berdasarkan data dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2024 Dari 267 kelurahan Masih ada 32% yang belum memiliki SMP negeri Dan 62,9% yang belum memiliki SMA atau SMK negeri Pertanyaannya Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di setiap kelurahan? Apakah sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi masih dianggap tepat untuk diterapkan di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak berbicara silahkan Baik saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan Dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA Tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain Karena dia tidak sekolah di zonasinya Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua baik negeri maupun swasta Maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya Itu satu Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah dengan demikian Juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan Karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan Juga kita akan pastikan bahwa saya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan Jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai Jadi dia setelah zonasi itu hanya terima murid lima orang Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan Dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja Sehingga mereka-mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah Terima kasih Baik Cukup Bapak Cukup Terima kasih Sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 Untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Waktu ada 1 menit dimulai sejak Anda berbicara Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik Bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada Ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA Dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA Di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA nya Kemudian juga dari kualitas guru yang ada Mutu yang ada tentunya dari guru Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru tenaga pengajar Gaji guru honorer harus ditingkatkan Dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K Sehingga karir dalam menjadi ASN bisa kita perhatikan Baik waktu habis terima kasih Berikutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Untuk merespons jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Mohon tenang, mohon tenang Hadirin mohon tenang Terima kasih Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara Silahkan Terima kasih Zonasi ini bagian dari PPDB Yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan Memang di beberapa daerah Banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang Bahkan Alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari ke Untung Jawa Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA Itu kenyataannya Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan Sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15 ribu orang Mereka masuk SMP daya tampung cuma 7 ribu orang 8 ribu harus kemana? Pasti larinya ke swasta Nah selama ini pemerintah daerah Telah memberikan beasiswa untuk negeri Dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta Jadi memang itulah kendalanya Terima kasih Baik terima kasih Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3 Waktu ada 1 menit dimulai dari sekarang Ya saya sepakat bahwa memang tentu Karena ini pendidikan maka guru-gurunya tentu harus disejahterakan Karena memang itulah inti yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan Yang kedua tentu saja guru jangan dibebani dengan administrasi-administrasi yang sangat memberatkan Sehingga konsentrasi dia untuk mendidik anak-anak berkurang Oleh karena itu kesejahteraan dan juga penanganan pendidikan akan disimpelkan Dan tentu sekali lagi kualitas guru-guru akan terus kita tingkatkan Agar kemampuan mereka menjadi standar Baik dia mau di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta Dengan demikian kita akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik Yang akan menjadikan kebanggaan bagi Jakarta ke depan Terima kasih Cukup? Baik Terima kasih dan mari kita berikan aplaus meriah untuk seluruh calon wakil gubernur Yang telah menjawab dan juga memberikan tanggapan dalam sesi ini Dan hadirin serta pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu Kami akan kembali dengan pendalaman visi-visi dengan subtema lainnya Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh seluruh pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya Tetap bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 Terima kasih ada masih bersama kami Dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 Dan saat ini kita memasuki segmen keempat Dimana di segmen ini adalah segmen yang tentunya tidak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib Hadirin dan pemirsa semuanya di segmen sebelumnya Pertanyaan dibuat oleh tim panelis Namun untuk segmen 4 dan 5 Pertanyaan diajukan oleh pasangan calon Boleh oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur Dan untuk jawaban serta tanggapan bisa dilakukan oleh pasangan calon yang dituju Bisa dengan calon gubernur atau calon wakil gubernur Sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan diajukan oleh pasangan calon Bisa oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur Dan bisa ditanggapi atau dijawab oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dituju Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertanya Dan selanjutnya akan di respons kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab Mohon diingat bapak-bapak bahwa para calon gubernur dan calon wakil gubernur Untuk melakukan sesi tanya jawab ini sesuai dengan tema debat Yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan Maupun istilah asing dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan Dan jika ingin menggunakan agar dapat menjelaskan terlebih dahulu Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana Untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara silahkan Terima kasih Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten Saya membaca di koran bahwa Badui, penduduk Badui menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah Orang yang menjaga ketahanan budaya Maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan Jadi kami bertanya kepada Bapak Kenapa itu harus terjadi Sementara Pukun sendiri sudah meminta Bahkan meminta kepada Presiden Jokowi Dodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu Terima kasih Sekarang kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2 Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara Terima kasih Mas Dharma Kalau Anda bicara soal Badui pasti Anda tahu tentang seba Seba itu kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah Kalau saya menolak Tidak mungkin mereka berkunjung Tapi memang saya membatasi Karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS Supaya HP tidak masuk ke kampung mereka Tapi anak Badui luar punya HP Mereka tidak ingin punya sekolah Tapi mereka berpendidikan Mereka punya sekolah sendiri Nah artinya Mas Dharma Salah satu yang saya jaga pada waktu itu Masyarakat Badui Dia harus berkembang Tapi dia harus dijaga Karena populasi berkunjung Tiba-tiba menjadi bludak Nah jadi artinya Masyarakat Badui adalah masyarakat Indonesia Yang tidak bisa kita pungkiri Mereka mempunyai kebudayaan yang luhur Dan mereka mempunyai kemampuan Untuk mengeksplor dirinya sendiri Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu Memberikan fasilitas Apa yang bisa kita bantu Satu Misal tadi Acara SEBA kita kembangkan Menjadi acara pariwisata Dulu SEBA kecil Mas Dharma Tapi waktu saya jadi gubernur Yang berkunjung bisa 6.000 orang Masyarakat Badui Akhirnya apa Dengan ini Masyarakat Badui dikenal lebih luas Itulah memang membuat mereka Tiba-tiba ketakutan Karena jumlah kunjungan wisata disana Membeludak Kembali lagi Saya tidak Menolak Tapi memang saya membatasi Karena apa Permintaan masyarakat Badui itu sendiri Terima kasih Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Baik Berikutnya kami persilahkan Pasangan calon nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pasangan calon nomor urut 3 Waktu anda 1 menit dimulai sejak berbicara Iya Memang benar demikian Pak Rano Tetapi Di Badui ada Badui luar dan Badui dalam Badui dalam itu tidak mau sampai Nilai-nilai luhurnya Terkontaminasi oleh Oleh infiltrasi asing Hanya dengan Pariwisata Karena Dengan pariwisata Maka Budaya Badui Mulai Tergerus Oleh sebab itu Seharusnya kita sebagai Yang di Jakarta Ketika kami nanti Memimpin Kami akan menjadikan Taman Mini Sebagai Miniatur Indonesia Untuk Menjaga kelestarian Budaya Badui Karena Budaya Badui Ini adalah Sesuatu yang Heritage atau sudah Langka Di Indonesia Yang harus tetap Kita lestarikan Agar Keluhuran Budaya Badui Yang Selama ini kita Kenal Itu bisa Terperihara Sampai Selama-lamanya Terima kasih Baik terima kasih Kini giliran Paslon Nomor Uru 3 Untuk merespon Jawaban dari Paslon Nomor Uru 2 Waktu Anda 1 menit Dimulai dari Anda Berbicara Memang Saya sebagai Orang yang mencintai Kemudayaan Bahkan Saya lah yang membangun Museum Multatuli Di Lebak Saya membuat Perpustakaan Saijah Adinda Di sana Karena Lebak ini Masuk dalam Sejarah bangsa Dan kebetulan Masyarakat Badui Ada di sana Dan mungkin Kalau Mas Dharma Juga tahu Banyak karuhun Di sana Bukan hanya Badui Ada juga Kegiatan-kegiatan Tradisional Yang tiap tahun Dilakukan Nah jadi artinya Saya sangat tahu Di satu sudut Saya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Badui Barangkali kalau Mas Dharma Lihat Kita masih bisa melihat Masyarakat Badui Luar Berjalan ke Jakarta Untuk jual madu Jual hasil tenunnya Nah waktu itu Kami memfasilitasi Membuat kooperasi Agar apa Tingkat kesejahteraan Mereka meningkat Mungkin itu Terima kasih Baik Terima kasih Berikutnya Kesempatan selanjutnya Mohon tenang Hadirin Terima kasih Untuk kesempatan selanjutnya Kami berikan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun Dan Bapak Kun Wardana Untuk bertanya Kepada pasangan calon Nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil Dan Bapak Suswono Dan pasangan calon Nomor urut 2 Bertanya kepada pasangan calon Nomor urut 1 Maaf saya Bapak mohon izin sebentar Saya mau bertanya Bapak mohon izin Belum dipersilakan Pasangan calon Nomor urut 2 Bertanya kepada pasangan calon Nomor urut 1 Waktu anda 1 menit dimulai sejak berbicara Silahkan Kang Emil Bagaimana tanggapan Kang Emil Dengan kondisi Jawa Barat Dengan kondisi Jawa Barat Yang saya baca secara statistik Menjadi setelah pandemi COVID-19 Jawa Barat Menjadi daerah Salah satu yang Dianggap miskin Itu yang saya baca di koran Bagaimana tanggapan Bapak Dan Kenapa Itu sampai terjadi Dimana masyarakatnya pun Sedang mengalami Krisis ekonomi Bahkan terjadi kesenjangan sosial Seperti yang sedang kita alami Saat ini Di Jakarta Sekali lagi Mohon Kami dijelaskan Supaya kami bisa memahami Sehingga ketika kami Bisa menjadi gubernur Seperti Bapak Kami Dapat mengantisipasi hal tersebut Terima kasih Baik Cukup Kami persilahkan Paslo nomor urut 1 Untuk menjawab pertanyaan Dari paslo nomor urut 2 Waktunya 2 menit Dimulai dari anda Mulai berbicara Terima kasih Saya kira datanya Mungkin keliru Pak Silahkan dibaca lagi Termiskin di Pulau Jawa Bukan Provinsi Jawa Barat Provinsi lain di Pulau Jawa Silahkan Dibaca lagi Yang kedua Waktu saya Memulai jabatan Sebagai gubernur Jawa Barat Desa tertinggal Dan desa sangat tertinggal Itu ada 1.100 Lima tahun kami bekerja Dengan pemerataan ekonomi Dengan ekonomi digital desa Dengan program-program Pemberdayaan pesantren-pesantren Di desa Hasilnya Pak Darma Dari 1.100 desa tertinggal Sangat tertinggal Di akhir jabatan kami Jumlahnya menjadi nol Kami berhasil Mengenolkan desa miskin Tertinggal sangat tertinggal Sehingga mendapatkan Penghargaan tertinggi Dari kementerian desa Karena inovasi-inovasi Pengentasan kemiskinan Yang kedua Kami merasa Bahwa Jawa Barat Memang berbeda Dengan Jakarta Kami banyak mengurusi desa 5.700 Pedesaan Sehingga Banyak hal-hal Yang menurut saya Membuat kami Kami harus lebih bijak Tidak hanya membahas perkotaan Dan tolong diingat Kami ini adalah Dari semua yang hadir di sini Saya mengalami ujian Sebagai pemimpin Yang anggaranya Harus direfocusing Yang tadinya Untuk infrastruktur Kami geser Untuk kemanusiaan Untuk bansos Untuk hajat hidup Dan lain sebagainya Dan Selama Kekurangan Dana seperti itu Kami mendapatkan Penghargaan Dari UNDP Sebagai provinsi Terbaik penanganan Covid Di Asia Pasifik Terima kasih Baik cukup Waktunya Habis Sekarang kami Persilahkan Kepada Paslo nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan Dari jawaban Paslo nomor urut 1 Waktu anda Satu menit Dimulai dari anda Mulai berbicara Mohon tenang Seandainya Saya Menjadi Seorang gubernur Jiji Saya Kalau saya Bodoh Jiji Saya Kalau saya Pengecut Jiji Saya Kalau saya Pengkhianat Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu Peristiwa yang demikian Alangkah Baiknya Kalau kita Mengambil Mengajak Tim independen Untuk meneliti Data Yang ada Apakah betul-betul ini Isu kesehatan Atau agenda politik Global Bayangkan Baru ditemukan Virusnya Bulan Desember 12 hari kemudian Sudah ditentukan Lalu Tidak melakukan Prosedur golden Postulat Koh Yang seharusnya Dilakukan Lalu Alat diagnosanya Sangat sumir Dan tidak dipertukan Untuk itu Itu adalah ciptaan Dokter Kerimulis Yang mendapatkan Setiala Nobel Tahun 1984 Jadi Seharusnya Sebagai pemimpin Harusnya Jangan kita berdiaman Baik waktu habis Terima kasih Bapak Berikutnya kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut 1 Mohon tenang Hadirin Hadirin Mohon tenang Berikutnya kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut 1 Untuk memberikan respons Atas tanggapan Pasangan calon Nomor urut 2 Waktu anda 1 menit Dimulai sejak berbicara Pak Darma bayangkan ya Kita lagi bekerja Ada sebuah peristiwa besar Yang ilmunya kita tidak tahu Sebagai seorang pemimpin Jika kita tidak tahu Kita ini bertanya Maka waktu Covid di Jawa Barat Saya ada tim ahli Pak Tim ahli kesehatan masyarakat Dari Universitas Indonesia Dari Universitas Pajajaran Kami 7 kali Zoom meeting Dengan seorang dokter Indonesia Yang kerjanya di WHO Untuk menyinkronkan Apa yang menjadi Data-data Dan apa yang kami alami Yang kedua Sebagai Gubernur Kami harus taat kepada yang namanya Pemerintah Pusat Dalam hal ini tentu sekarang Kalau Gubernur Kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto Nah Karena Provinsi itu adalah bagian delegasi Salah satu tugasnya dari Pemerintah Pusat Untuk apapun termasuk Krisis-krisis di Indonesia Terima kasih Baik terima kasih Paslon nomor urut satu Mohon tenang Kami akan melanjutkan Kami ingatkan sekali lagi Kepada seluruh pasangan calon Untuk mengajukan pertanyaan Sesuai dengan tema Yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial Selanjutnya kami berikan Kesempatan kepada pasangan calon Nomor urut tiga Bapak Pramono Anung Dan Bapak Rano Karno Untuk bertanya kepada Paslon nomor urut satu Bapak Ritwan Kamil Dan Bapak Suswono Pasangan calon nomor urut tiga Bertanya kepada pasangan calon Nomor urut satu Dalam waktu satu menit Dimulai sejak Anda berbicara Silahkan Yang saya hormati Bapak Ritwan Kamil Dan Bapak Suswono Pertanyaan kami singkat dan sederhana Dulu pada tahun 2018 Kang Emil pernah menyampaikan Akan membangun Disneyland di Cikarang Sekarang Kang Emil Ketika menjadi calon gubernur di Jakarta Menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu Terima kasih Baik Waktunya masih panjang Bapak Cukup Waktunya masih panjang Bapak Pramono Anu Cukup Cukup Ya Selanjutnya Kami persilahkan Pasangan calon nomor urut satu Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut tiga Waktu ada dua menit Dimulai dari Anda menjawab Mohon tenang hadirin Saya jawab Saya jawab dengan nilai saja Banyak kerja Banyak catatan Sedikit kerja Sedikit catatan Tidak ada kerja Tidak ada catatan Sebaik-baiknya pemimpin Adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan Walaupun dalam perjalanannya Kadang berhasil Kadang gagal Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi Seburuk-buruknya pemimpin Adalah hanya mengerjakan apa yang ada Tanpa daya imajinasi Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi Indonesia disebut Imagine community Semua berimajinasi Kalau urusan Disneyland itu Kadang-kadang Ia dalam political willnya Tapi Business dealnya mungkin tidak masuk Dan lain sebagainya Tapi yang penting itu Berusaha Karena seburuk-buruknya pemimpin Adalah yang tidak mau berimajinasi Tidak mau berusaha Setelah terpilih Hanya duduk diam Untuk aman cari pemilihan Di lima tahun sebelumnya Selanjutnya Jakarta Ini sangat konkret Karena kunjungan wisata Di Kepulauan Seribu Sangat sedikit Kami mengusulkan Ada kawasan Special Economic Zone Saya sudah bertemu dengan Beberapa pihaknya Yang menyatakan Sangat visible Sehingga devisa bisa datang Atau istilah indef Disebut dengan taman tertutup Mas Pram Jadi berbayar agar devisa masuk Ya kelasnya tidak bisa Kelas anco lagi Maka bahasa ke publik Yang mudah disampaikan Adalah naik kelas Dari kelasnya ancol Menjadi kelas dunia Bahasa destinasi global Kelas dunia Universal Studio Disneyland Global Village Dubai Itulah yang dibahasanya Akan dimengerti oleh Pihak-pihak internasional Terima kasih Baik terima kasih Baik terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik waktunya masih panjang Bapak cukup Apa cukup Bapak Ingin ditambahkan Cukup Terima kasih Kami persilahkan kepada Pasangan calon nomor urut 1 Untuk merespon tanggapan dari pas Salon nomor urut 3 Waktu ada 1 menit dari sekarang Ya terima kasih Mas Pram Kami ini khususnya saya dan Bang Rano Mungkin paling relevan ya Kalau ditanya Karena yang ditanya kan pengalaman masa lalu Saya agak susah bertanya ke Mas Pram Karena korelasi kepada kewilayahan kan Memang bukan pada historinya Jadi Saya hanya ingin menjawab Kalau saya dianggap kurang ini itu Gak ada masalah Tapi kepuasan publik Saat saya menjadi gubernur Jawa Barat Silahkan di google Itu adalah 90% Menandakan Masyarakat mengapresiasi Visi misi dari A sampai Z Ngurangin kemiskinan dari seribu desa miskin menjadi nol Investasi tertinggi se-Indonesia Pelayanan reformasi publik juara se-Indonesia Ada juga yang belum berhasil Salah satunya Mungkin yang ditanyakan oleh Mas Pram Baik Terima kasih Dan mari kita berikan aplausi Yang Maria untuk seluruh Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta Sesi yang menarik Debat antar pasangan calon Dan kita akan jeda terlebih dahulu Kami akan kembali Dengan segmen tanya jawab Antar seluruh pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Jakarta Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di debat kedua calon gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta Di debat kedua calon gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024 Dan di segmen ini Kami akan melanjutkan sesi tanya jawab Antara pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Kami kembali mengingatkan Kepada seluruh pasangan calon Untuk melakukan tanya jawab Sesuai dengan tema yang diusuk malam ini Yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial Dan kami juga ingatkan kembali Kepada para pasangan calon Untuk tidak menggunakan singkatan Istilah dalam asing Atau mengajukan pertanyaan Dan jika menggunakan singkatan Atau istilah asing Agar menjelaskan Terlebih dahulu artinya Dan selanjutnya Kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut 3 Untuk memberikan pertanyaan Kepada pasangan calon Nomor urut 2 Waktu anda untuk mengajukan pertanyaan Satu menit Dimulai sejak berbicara Terima kasih Mas Dharma dan Mas Kun Wardana Tentu saya gak akan Tanya tentang Disneyland Cuman kebetulan kemarin Saya baru saja ke Pulau Bidadari Dan ke Pulau Untung Jawa Masyarakat disana bertanya Kebetulan juga disini Ada dua teman saya Yaitu Mas Rama Beliau adalah RW di Pulau Untung Jawa Dan Mas Riki Warga Pulau Seribu itu masih mengeluh soal transportasi Dan air bersih Nah pertanyaan saya Bagaimana strategi anda untuk menyelesaikan masalah ini Itu mungkin lebih real Terima kasih Baik cukup Bapak Apa yang ditambahkan Waktunya masih panjang Cukup Cukup Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon Nomor urut 2 Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Waktu anda 2 menit Semenjak anda berbicara Baik Terima kasih Pak Rano Karno Masyarakat di Pulau Seribu Itu bisa kita berdayakan untuk menanam Memberdayakan rumput laut Untuk apa? Untuk bioenergi Sehingga dari rumput laut tersebut Kita dapat Mendapatkan tambahan dana Untuk desalisasi Supaya Memudahkan untuk mereka mendapatkan air minum Desalisasi adalah satu teknologi Yang mengurangi kadar air Untuk bisa dikonsumsi Nah dari Dari Hasil bioenergi tadi Yang merupakan Program juga dari Pak Prabowo Maka kami mendorong Untuk mengadakan Energi Bio Bioenergi Melalui Pengembangan Rumput laut Saya rasa Itu dari Kabi Mungkin tambahan Untuk Transportasi Tadi Kita juga Sedang Mengkaji Bagaimana Transportasi itu Bisa dibuat Untuk Untuk Kelancaran Khususnya Peningkatan Perekonomian Di Kepulauan Seribu Dan Kami Juga menginginkan Adanya Konektivitas Internet Di Kepulauan Seribu Sehingga Kesejahteraan Dan Kesetaraan Itu bisa Muncul Yang saat ini Memang Penduduk di sana Masih Banyak di kalangan Bawah Sehingga dengan Konektivitas Internet di sana Ini bisa Membantu Kesejahteraan Juga membantu Dari semua Sisi Ekonomi Transportasi Dan juga Bagaimana Perumahan di sana Juga bisa Ditingkatkan Ya intinya Baik waktu habis Terima kasih Berikutnya Kami silahkan Pasangan calon nomor urut 3 Menanggapi Jawaban yang diberikan Pasangan calon nomor urut 2 Waktu 1 menit Dimulai sejak berbicara Mas Dharma Barangkali yang saya bertanya Satu tentang Masalah transportasi Masalah air bersih itu Saya paham Tentang rumput laut Karena kebetulan Di daerah bayah Saya pernah menanam Rumput laut Saya memberdayakan Masyarakat sana Cuman transportasi Di pulau seribu ini Adalah Transportasi antar pulau Mereka masalah sekali Bahkan Kalau kami besok Menjadi wakil gubernur Dan gubernur Yang dibilang SPBU terapung Akan kami adakan lagi Sekarang Sekarang di sana Gak ada SPBU terapung Jadi bagaimana Mereka bisa Menggunakan Alat transportasinya Kalau solarnya tidak ada Nah jadi Barangkali Itulah harapan mereka Mudah-mudahan Transportasi laut Dan air bersih ini Harus ada solusinya Mungkin itu Terima kasih Baik cukup Waktunya masih ada Bapak Cukup Kami beri kesempatan Kepada Paslon nomor urut 2 Untuk memberikan Respon Dari tanggapan Paslon nomor urut 3 Waktu ada Satu menit Dimulai Dari anda berbicara Ya Jadi Tentunya kita Harus menyiapkan Yang namanya Transportasi Terintegrasi Sehingga Transportasi yang ada Bisa Menjadi solusi Untuk meningkatkan ekonomi Di sana Nah transportasi yang Terintegrasi ini Tidak hanya Urusan mengangkut manusia Tetapi Diperlukan juga Untuk Mempermudah Pengiriman logistik Untuk kebutuhan mereka Di sana Oleh sebab itu Maka kita perlu Membuat Transportasi yang Bukan saja Urusan Di darat Tetapi tentunya Di laut Yang memudahkan Warga dari pulau seribu Untuk hilir mudik ke Jakarta Tanpa ada kendaraan lagi Kalau perlu Tiga kali Sehari Terima kasih Masih ada waktu Apakah cukup? Apakah cukup Bapak? Baik Berikutnya kami Persilahkan Pasangan Calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil Dan Bapak Suswono Untuk memberikan pertanyaan Kepada pasangan Calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun Dan Bapak Kunwardana Waktu bertanya 1 menit Dimulai sejak Anda berbicara Terima kasih Pak Kun Dan Bapak Dharma Badan Bapak Kun Tadi Kalau kita Data yang ada 98% Pangan Jakarta ini Dipasok dari luar Jakarta Tentu Rawan sekali Dalam konteks Ketahanan pangannya Karena kalau bicara Ketahanan pangan Berarti Bicara soal ketersediaan Ketercangkauan Dan juga Berkelanjutan Nah Pertanyaan saya Kira-kira Apakah mungkin Dalam konteks Inflasi ini Kita bisa Mengurangi Pangan ini Berasal dari Jakarta sendiri Lalu Kalau memang bisa Kira-kira Langkah konkretnya Seperti apa Makasih Masih ada waktu Masih ada waktu Bapak Cukup Kami Persilahkan Paslon nomor urut 2 Untuk menjawab pertanyaan Paslon nomor urut 1 Waktu Anda 2 menit Dimulai dari Anda Mulai menjawab Ada tujuh langkah Ada tujuh Ada tujuh langkah Untuk mengatasi Inflasi bahan pokok Yang pertama Intervensi Jalur Tengkulak Jadi kita bepas Tanpa intervensi pasar Untuk memastikan Bahwa pangan ini Tersedia Dengan Cukup Terus kemudian Kita perlu melakukan Kerjasama dengan daerah Ya kalau perlu Jakarta Membooking Sawah Contohnya Di Indramayu Agar Perhitungan Pasokan Untuk Jakarta Bisa terpenuhi Dan kalau perlu Juga dengan Blitar Dan sebagainya Lalu kita perlu Juga menyiapkan Gerakan Menanam Seperti yang Pak Bang Kamil Sampaikan Bahwa menanam bisa ada di atap Di rooftop Kemudian Kita manfaatkan juga Lahan-lahan yang Tidak digunakan Dan Tim ekonomi adab kami Akan mengajarkan Bagaimana caranya Untuk menanam Kami berikan bibit Sampai Berhasil Dan kalau ada keberlebihan Itu bisa menjadi subsidi Untuk Disalurkan kepada RT Dan RW yang ada Lalu kemudian Bisa juga kita Menggantikan Padi Dengan sagu Ya Mungkin ini Belum pernah dicoba Tetapi pada saat Kita sudah tidak Mampu lagi Maka kita perlu Memasok Mengganti padi dengan sagu Lalu pengawasan Distribusi barang Agar barang Cepat Didistribusikan kepada Masyarakat Dan Masyarakat Kebutuhan Kampangan dapat Dipenuhi Terima kasih Masih ada waktu Apakah cukup Bapak? Jadi Tambahan lagi Yaitu Penggunaan Vertical Farming Ya Jadi Bagaimana Farming itu juga bisa dilakukan Di perkotaan Dan juga Bagaimana Mendorong masyarakat Untuk Hidroponik Ya Di kawasan masing-masing Kawasan rumah masing-masing Baik Terima kasih Berikutnya Pasangan calon Nomor urut 1 Mohon tenang Hadirin Hadirin Mohon tenang Berikutnya kami silahkan Pasangan calon Nomor urut 1 Menanggapi jawaban Pasangan calon nomor urut 2 Waktu 1 menit Dimulai saat berbicara Baik Sebetulnya Saya fokusnya tadi adalah Apakah mungkin Jakarta bisa Membangun pertanian Di dalam kota Ya Tadi sebenarnya sudah Waktu tadi Dalam diskusi sempat menyangkatkan Soal urban farming Tapi langkah konkretnya Urban farming Seperti apa Tentu Kita punya sesungguhnya Jakarta ternyata Punya potensi Lahan yang luas Yaitu Lahan-lahan telantar Di balik-balik Gedung-gedung tinggi itu Ternyata masih banyak Lahan-lahan yang belum Dibangun Dan tentu Kalau ini bisa Inventarisir dengan baik Dan kemudian Kita gerakan Anak-anak muda Untuk dilatih Berkebun Maka saya yakin Potensi ini Memungkinkan untuk itu Dan saya sudah Mengunjungi Di antaranya ada Petani Anggur Pak Arifin Di Dorensawit Ada lagi Peternak Ikan Lele Di Apa namanya Di Kalibata Jadi ternyata Bisa menguntungkan Ada di Jakarta ini Terima kasih Terima kasih Silahkan Paslon Nomor Urdua Merespon Tanggapan dari Paslon Nomor Urdua Waktu ada Satu menit Dimulai dari Sekarang Seperti yang sudah Kami sampaikan tadi Bahwa Kami nanti Sudah menyiapkan Tim Ekonomi Adap Untuk Membina Setiap masyarakat Yang Ingin Mendapatkan Pangan Mandiri Tanpa harus Tergantung dari Pasokan luar Dengan Gerakan menanam Dimana Rooftop-roftop Bisa kita pakai Dan Halaman 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 di sekitarnya Bahkan cukup Dengan Dengan Plastik pun Mereka bisa Menyiapkan Dan Bibit dari kami Bibit dari kami Kami Bina Kami Ikutin Sampai Bagaimana Tanaman ini Bertumbuh Itu akan kami bina Sampai Jadi Dan setelah itu Kalau berlebihan Seperti tadi yang Saya sampaikan Akan kami siapkan market Supaya Bisa Menghasilkan nilai ekonomi Melalui program Getuk Tular Adap Akan membuat Masyarakat Jakarta Tidak perlu takut lagi Tidak Punya Uang Baik terima kasih Berikutnya Hadirin Mohon tenang Terima kasih Hadirin kami mohon tenang Kami persilahkan kepada Pasangan calon Nomor urut 1 Untuk Memberikan pertanyaan Kepada pasangan Nomor urut 3 Waktu Anda Satu menit dimulai Sejak berbicara Ya terima kasih Untuk pasangan 03 Di debat sebelumnya Bertanya saya tentang Bandung Sekarang tentang Jawa Barat Ya memang track record lah Yang diperdebatkan Izinkan saya Tidak bertanya ke Mas Pram Beliau guru saya Saya bertanya ke sahabat saya Pak Rano Karno Bang Rano Bang Rano Anda Pernah jadi wakil gubernur Bu Atut Kemudian naik Menjadi gubernur Banten Seorang pemimpin Tentunya diberi kekuasaan Sebegitu besar Untuk menjalankan amanah Dalam catatan saya Dari 2012 Sampai 2017 Indeks pembangunan manusia Banten Tidak naik Yang terjadi Bukan stabil Malah turun 0,07 Apa kendalanya Apa permasalahannya Sehingga Hal itu Yang sangat Disesalkan Bisa terjadi Terima kasih Baik Terima kasih Calon gubernur Nomor urut Satu Sebentar Bapak Silahkan pasron nomor urut tiga Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pasron nomor urut satu Waktu anda Dua menit dari sekarang Terima kasih Bang Emil mungkin pura-pura gak tahu Padahal dia tahu Kang Saya Jadi gubernur Banten Cuma satu tahun Saya 2012 Sampai 2013 Jadi wakil gubernur 2013 Sampai 2015 Jadi PLT gubernur Saya jadi gubernur satu tahun Banten ini Aneh Kang Sejak dia lepas Dari Jawa Barat Tahun 2000 Tanggal 4 Oktober 2000 Sampai hari ini Mungkin Akang bisa cek Kapolda di Banten Itu ada dua Kapolda Banten Dan Kapolda Metro Pangdamnya dua Kang Pangdam Silwangi Dengan Pangdam Jaya Akang bisa bayangin Bagaimana Saya harus berkoordinasi Dengan situasi seperti itu Singkat kata Kang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Itu sudah established Sebagai sebuah population Tapi Pandeglang Lebak Harus diakui jujur Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional Kepada Provinsi Banten Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu Diakui sebagai Bandara Banten Bukan Bandara Jakarta Kemudian tol Serang Panimbang Itu juga diberikan Udah Provinsi Banten Artinya Banten itu secara Teritoris Sejahtera Ada di Tangerang Raya Cuman daerah Pandeglang Lebak Tentu sulit untuk dikembangkan Tapi Alhamdulillah Dengan diberikannya Kawasan ekonomi khusus Yang ada di Tanjung Lesung Insya Allah Banten Segera Bisa mengejar indeks Yang akan impikan itu tadi Mungkin itu jawaban Terima kasih Masih ada waktu Mau dimanfaatkan Atau cukup Bapak? Cukup Cukup? Baik Berikutnya kami persilahkan Pasangan calon nomor urut 1 Untuk memberikan tanggapan Atas jawaban pasangan calon nomor urut 3 Waktu 1 menit Dimulai sejak menjara Saya pertanyaan ini Karena survei mengatakan Rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman Saya juga sama bang Pangdamnya 2 Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok Kapoldanya juga 2 Depok Bekasi Metro Sisanya Kapolda Jawa Barat Tugas pemimpin adalah berkoordinasi Apalagi tadi disampaikan fakta Udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 Saya 5 tahun naik 3% Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan abang 48 desa tertinggal Jadi poin saya Menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain Mudah-mudahan kalau terpilih Kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita Cukup Atau abang terima kasih Baik waktunya habis terima kasih Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 Untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1 Waktu ada 1 menit dimulai dari sekarang Kang Kang Emil yang saya hormati Kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten Masa saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri di Jakarta Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya Jakarta saya nggak maju jadi wakil gubernur Saya harusnya jadi anggota DPR RI Kang Tapi karena ini Jakarta memanggil saya Saya harus benahi Kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita Karena itulah kenapa Saya yang minta beliau jadi gubernur Bukan saya menjadi gubernur Nah mudah-mudahan Pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju Mungkin itu Terima kasih Masih ada waktu mau ditambahkan atau cukup Cukup baik Berikan aplausi yang meriah untuk sesi yang sangat menarik ini Tanya jawab tanggapan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Sudah memberikan sesi yang luar biasa Betul sekali sangat seru ya Friska Tapi kita tidak berhenti sampai di sesi ini Kita akan kembali dengan sesi penyampaian pernyataan penutup Dari seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tetap bersama kami Pada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana Untuk menyampaikan pernyataan penutup Waktu anda 2 menit dimulai sejak berbicara Hadirin yang saya hormati Baik di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah Malam ini saya berdiri disini bukan hanya sebagai seorang calon gubernur Tetapi sebagai wakil dari setiap mimpi dan harapan anda untuk Jakarta Saya tahu betul tantangan yang kita hadapi di kota ini Harga bahan pokok yang kian sulit dijangkau Biaya kesehatan yang membebani Pendidikan yang belum rata Serta kesenjangan sosial yang terasa nyata setelah pandemi COVID-19 Ini bukan sekedar masalah statistik Ia ini adalah kenyataan yang dialami oleh setiap warga Baik kelas atas maupun bawah Setiap orang tua yang memimpikan masa depan lebih baik untuk anak-anaknya Tapi saya yakin Jakarta punya kekuatan untuk berubah Jakarta adalah kota yang dibangun oleh tangan-tangan rakyat yang penuh semangat Penuh daya juang Dan hari ini kita mempunyai kesempatan untuk membangun sebuah kota yang mencintai semua warganya Tanpa terkecuali Saudara-saudara perubahan ini hanya bisa kita wujudkan bersama Saya bukan kandidat dari Partai Besar atau Konglomerat Saya adalah sewarga warga Jakarta yang percaya pada perubahan nyata Saya adalah bagian dari anda semua Jakarta saatnya kita bangkit dan bergerak maju Mari kita jadikan kota ini kota yang aman karena indah adabnya Ini adalah janji kami berdua untuk generasi selanjutnya Dengan penuh harapan dan ketulusan saya mengajak anda semua Pilih nomor 2 untuk Jakarta lebih baik karena indah adabnya Sudah habis waktunya cukup Bapak terima kasih Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno Untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup waktu anda 2 menit dari sekarang Warga Jakarta anda harus sejahtera Sejahtera itu apa? Sejahtera itu beban pengeluaran turun pendapatan naik itulah sejahtera Dan untuk itulah kami akan berjuang Ada 3 yang akan kita kerjakan untuk menurunkan biaya hidup di Jakarta Pertama Bahan pangan murah Kontrak farming Kita kontrak langsung sama petani Terus kita operasi pasar di RTRW Biar terjangkau semua harganya Yang kedua Transportasi publik murah Malah sampai gratis dan mudah Armada ditambah Waktu tunggu di pangkas Biar warga Jakarta merasa naik transportasi publik Jadi lifestyle Ini bukan hanya buat Jakarta daratan saja Jakarta Kepulauan juga pastikan Akses transportasinya Yang ketiga Akses pendidikan berkualitas yang gratis Sekolah negeri dan swasta Pakai beasiswa KJP dan KJMU Yang sudah gak sekolah Kita kasih juga pelatihan kerja gratis Terus bagaimana agar penghasilan warga Jakarta naik Insya Allah 500 ribu lapangan kerja Akan kita hadirkan Angka pengangguran akan turun Nah pertanyaannya duit dari mana Gak usah ribet selain APBD Kita bikin Jakarta fun Kita siapin modal kerja untuk UMKM Pekerja kreatif Biaya pengembangan pariwisata Bahkan khusus pengusaha perempuan Kita prioritasin di program modal kerja Dengan semua ini Lulusan di Jakarta akan siap ngadepin dunia kerja Sehingga pendapatan mereka akan meningkat Jakarta yang kita impikan adalah Kota yang memastikan warganya sejahtera Pengeluaran lebih ringan Pendapatan lebih banyak Tentu saja Semuanya akan mudah, murah, dan menyalah Gak bakal ribet Jakarta menyalah Wabil Taufik Manidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup Bapak? Baik Selanjutnya kami berikan kesempatan Mohon tenang hadirin Mohon tenang, terima kasih Selanjutnya kami berikan kesempatan Kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono Waktu anda 2 menit dimulai sejak berbicara Warga Jakarta yang saya cintai Di samping saya Bang Ridwan Kamil Adalah sosok yang sudah punya pengalaman internasional Bahkan beliau pernah jadi Wali Kota Bandung dan juga pernah jadi Gubernur Jawa Barat Oleh karena itu sangat tepat apabila Beliau memimpin Jakarta Kelak Warga Jakarta yang kami banggakan Izinkan kami mencintai, menyayangi Bapak Ibu semua Melalui inovasi-inovasi yang relevan Selama 5 tahun ke depan Di bidang pendidikan, selain pendidikan gratis Pendidikan inklusi, kesejahteraan guru Mengurangi beban guru yang tidak perlu Dan juga kesehatan Membangun RSUD tambahan Membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan Tentu itu menjadi sebuah unggulan kita juga Termasuk kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan Kepada warga Jakarta selama 5 tahun ke depan Dan untuk Gen Z jangan khawatir Kewokong Spes gratis Dan juga pelatihan digital untuk masa depan Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada warga Jakarta yang sudah Sudi menerima kami saat belusukan Menyampaikan aspirasinya Terima kasih kami kepada pengurus Jumantik Desa Wisma TPPKK Posyandu LMK Karang Taruna Insya Allah kami balas dengan dinaikan insentifnya Dan khusus RTRW Kepada pengurus RTRW Selain operasionalnya dinaikan Kami akan berikan namanya Uang kehormatan Untuk pribadi Uang lelahnya Berbeda dengan operasional RT2 juta RW2 setengah juta Mudah-mudahan rasa terima kasih ini Menguatkan bahwa Jakarta baru Jakarta mandu Hutang lunas di hari Sabtu Coblos Monas Rido nomor 1 Baik Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bagi seluruh pasangan Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Yang telah merampungkan Rangkaian debat pada malam hari ini Kami informasikan masih ada satu debat lagi Yang akan diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta Semoga debat malam hari ini Bisa menjadi bahan pertimbangan Warga Jakarta yang punya hak pilih Untuk memilih pemimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan Kami ingatkan kepada anda Untuk menggunakan hak pilih Pada Pilkada 2024 Hari Rabu 27 November 2024 Karena suara kita Adalah masa depan Jakarta Saya Rifana Pratiwi Dan saya Friska Kelarisa Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi Kami tidak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV Independen, tepercaya.